Kita ke informasi lain, sportlovers sekolah sepak bola dari 19 provinsi berlomba menampilkan penampilan terbaiknya di ajang Liga Sepak Bola kategori usia 12 hingga 14 tahun. Mereka akan tampil di Baratikap Bali 2024. Tim terbaik hasil seleksi akan diberangkatkan ke ajang Gotiakap 2024. Sebanyak 2.300 pemain dari 120 tim yang datang dari 19 provinsi di Indonesia. Mengikuti ajang Baratikap Bali 2 hingga 5 Maret 2024, Road to Gotiakap Swedia 2024. Menggabungkan konsep sport turism Baratikap yang meliputi 3 kategori usia 12, 13, dan 14 tahun akan berlangsung di Bali United Training Center. Selain melahirkan pesepak bola nasional masa depan, manajemen berharap Indonesia dapat bersaing di kancah internasional sejak usia dini. Program Bangga Merah Putih Pendunia ini adalah kita pengen mengirim talenta-talenta dari Indonesia untuk bisa bersaing di luar, di dunia, di kompetisi di luar Indonesia dulu. Jadi makanya kita pengen Bangga Merah Putih. Setelah ini 2 ada baru kita kembangkan pelatih dari kurikulum itu. Setelah itu baru kita kembangkan pemainnya. Dan terakhir kompetisi. Nah kompetisi ini kan banyak pihak-pihak termasuk Baratiman Dunia juga mengambil peran, Kemenpora ada mengambil peran, ada kompas, ada top score, dan lain sebagainya. Dan banyak event-event yang dilakukan oleh Sota. Dan PSC akan men-support itu. Sebelumnya tim Baratik kelompok usia 12 dan 13 tahun, sukses menempati peringkat ketiga. Di antara 194 tim dari 27 negara pada ajang Piala Dunia Sepak Bola Remaja, Koti Agap, Juli 2023 di Swedia. Rinin Taniken, Arin Rizkiah, Kumpas TV, Jakarta.